Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, mengatakan Jemaah haji asal Indonesia harus divaksinasi booster agar pada musim haji tahun 2022 mendatang keberangkatan Jemaah haji Indonesia dapat diterima otoritas Arab Saudi. Yandri mengatakan calon Jemaah haji yang sudah menjalani vaksinasi Sinovac dosis kedua masih ditolak oleh Arab Saudi lantaran barcode-nya tidak terbaca. Permasalahan ini harus segera diselesaikan agar pada tahun 2022 Jemaah haji Indonesia bisa berangkat. Komisi 8 bersama Menteri Agama akan berangkat ke Arab Saudi 25 Oktober mendatang untuk mencarikan solusi terkait nasib Jemaah haji asal tanah air. Kunjungan tersebut membahas persiapan keberangkatan calon Jemaah haji tahun 2022 penolakan vaksin Sinovac pada calon Jemaah haji asal tanah air. Artinya sekalipun sudah vaksin kedua Sinovac tetap tidak diakui Pak? Tidak bisa. Harus vaksin ketiga booster? Pasti ketiga, harus booster. Booster ini juga tidak boleh Sinovac lagi. Mesti empat pilihan ini. Asalineca, Pipeizer, Moderna atau Johnson & Johnson. Alasan Arab Saudi tidak menerima vaksin dosis kedua Sinovac itu apa Pak? Mungkin dosis itu sendiri ya, yang saya lihat kan kalau Sinovac kan rendahnya ya kan? Cuma sekitar 50% lebih. Kalau asalineca di atas 90%, saya dua kali demam langsung. Mungkin tingkat efektivitas vaksin itu terhadap antibodi kita mungkin itu yang dihitung. Jadi kalau dua kali Sinovac itu mungkin belum dianggap kekebalan tubuhnya belum maksimal. Kalau cuma ditambah booster yang ketiga mungkin bisa lebih maksimal. Nah maka kalau orang Indonesia yang di luar Sinovac cukup dua kali. Kayak saya nggak perlu lagi booster. Asalineca dua kali saya. Atau Pipeizer dua kali, nggak perlu lagi booster. Nah itu mungkin dari sikat tingkat apa namanya itu terbentuknya antibodi itu mungkin indikasi oleh Saudi. Hanya memang pandemi ini yang menjadi penghalang kita untuk tidak bisa beranggap. Berarti untuk 2022 Pak ya? 2022 mudah-mudahan tanggal 25 tadi disampaikan oleh Pak Yadri akan melobi pemerintah Arab Saudi yang mudah-mudahan ada kesempatan. Satgasabar Pungli terima 37 ribu pengaduan. Jasa pelayanan jadi sarang Pungli. Informasinya akan hadir usai jeda. Terima kasih telah menonton!